Nah pemirsa, berbicara mengenai investasi. Betul tadi abang sampaikan, mama. Masa investasi ini sekarang emang semenjak pandemi lagi naik down, bang. Ada yang legal, ada yang illegal, ada yang menguntungkan. Tapi justru ada yang bodong yang bikin banyak masyarakat juga akhirnya kehilangan uang mereka. Benar. Penghasilan mereka, bahkan sampai simpenan mereka pun. Yang ibaratnya udah dipirit-pirit ya bang, kerja setengah mati hilang juga. Nah baru-baru ini pemirsa kita dihebohkan dengan berita mengenai dugaan. Sekali lagi bang, diduga ya. Ya. Aku belajar dari bang Watman, selalu diduga penipuan berkedok sedekah katanya. Dan investasi yang dilakukan oleh salah satu katanya diduga lagi-lagi pemuka agama Indonesia. Namun apakah hal ini benar atau tidaknya? Karena ini kan masih simpang siur. Kita harus mendengarkan there's always two sides of the story. Pasti ada dua sisi cerita ya. Dan untuk mengetahui apakah betul, seperti apa sebetulnya ceritanya, langsung aja. Ini yang lagi diberitakan bang, seminggu ini lagi heboh. Beliau kita berikan tempat dan waktu untuk klarifikasi. Sambut sama-sama eksklusif di Watman Paris Show, Ustadz Yusuf Mansho. Assalamualaikum Ustadz. Biasanya kita ketemu si Laturami yang indah-indah. Kita minta cerama, minta masukannya Ustadz. Hari ini kita kebetulan yang namanya hidup ya Tatiya. Ada A, ada B, ada hitam, ada putih. Hari ini di Watman Paris Show, Ustadz diberikan kesempatan untuk secara eksklusif klarifikasi. Apa sih yang lagi heboh-heboh ini? Silahkan abang. Iya. Pertama kita langsung aja dulu yang sudah konkret. Iya siap bang. Kalau gosip sedekah itu kan, itu bisa saja ditangkis dengan, itu cuma gosip. Ini sudah ada sampai ada gugatan perdata. Ada 12 orang kalau nggak salah menggugat. Katanya Pak Ustadz mengutip biaya untuk bangun hotel dan apartmen untuk membangun, apa itu? Hotel City. Hotel City untuk yang mau umroh dan sebagainya. Iya. Cuma saya tadi dibacakan oleh Panitia. Kok 12 orang kalau cuma mau bangun hotel, kalau cuma gugatannya, gugatan materi, kalau cuma 170 juta berapa, sama gugatan materi, kalau cuma 200 juta. 20 malah. Cuma ada juga pertanyaan begini, ini nggak apa-apa pertanyaan. Nggak apa-apa, bebas. Jangan-jangan Pak Ustadz ini mengutip dari ribuan orang, kalau per orang 20 juta kan ya lama-lama miliartan juga gitu loh. Dan ini sudah resmi gugat perdata. Iya. Bagaimana tanggapan Pak Ustadz? Silahkan Tadu. Memang ini ada sekelompok orang, saya juga nggak tega ngomongnya, yang sengaja memelihara seakan-akan saya bermasalah. Iya. Dan bermasalahnya bermasalah terus gitu. Karena dari 2017 dilaporkan ke berbagai kepolisian. Iya. Dan terakhir gugat perdataan. Iya. Kepolisian asal mau ngelaporin saya, itu pers konfren. Besar-besaran. Dan saya sebagai warga negara yang baik, nggak kabur kemana-mana, nggak hilang, tetap di televisi, tetap di IG. Dan menjalani BAP dengan baik. Tanpa ada pangkat, bintang, dan lain sebagainya. Nah ketika saya menang, SP3, saya tidak keluar-keluar. Iya. Tapi laporan lagi, laporan lagi, terakhir gugat perdata. Gugat perdata 2020 juga begitu. Iya. Nah ternyata ditolak oleh hakim. Jadi udah berapa kali Pak Ustadz digugat perdata? Perdata baru sekali, ini yang kedua. Oke. Kalau yang pengadilan, kalau yang kepolisian, saya pernah sampai dilaporkan dengan nilai nominal 5 juta. Iya. Nah saya kasih tau ya, ini adalah proyek memang untuk membangun ekonomi umat. 2012. Oh jadi proyeknya ada? Ada, 2012. Iya. Itu terkumpul 2.900 orang ikut. Oh ada proyeknya, dan terkumpul ada 2.900 orang. Orang, nah. Dan ada terkumpul uang? Terkumpul uang, dan hotelnya juga berdiri. Kenapa? Hotelnya berdiri. Di mana Pak? Di belakang bandara. Jakarta? Di Tanggerang. Tanggerang kota. Oke terus? Nah begitu kita kumpulin duit, OJK datang. Iya salah. Harus di stop. Siapa datang? OJK. Oh JK datang. OJK datang. Oke. Di stop, lalu kemudian dari periode 2012 sampai 2021, kita pulangin duitnya. Untuk kemudian masuk lagi dengan cara yang benar, baik reksadana maupun kooperasi. Nah dari 2.900 ini bang, 2.500 kurang lebih udah saya pulangin dan saya bawa datanya. Tolong mana datanya? Di bawah kemana? Ini bang, kalau saya dibilang penipu, inilah pengembalian yang sudah dilakukan. Ini apa ya tat, banyak banget tat. Iya kan orang minta bukti, saya gak pernah bukti ini saya bawa. Ini eksklusif loh, baru saya bawa ke sini loh. Di meja aja mas. Jadi sempat bapak mengumpulkan dana dari 2.900 umat? Iya kan dulu kan. Berapa per orang dapat waktu itu? Kurang lebih semuanya total sekitar 30-an lah. 30 apa? 30 miliar. 30 miliar? Ya tapi kan hotelnya aja 150 miliar. Sisanya kan pakai duit kita. Oke. 30 miliar ini sudah kepakai semuanya? Ya kepakailah kan, waktu itu kan kita belinya beli udah mateng. Beli setengah mateng karena udah kita take over dari BTN. Oke. Nah utang BTN sendiri 65 miliar. 65 miliar itu udah lunas juga di 2018. Ini sebenarnya isu kecil, ini yang cuma 2 orang. Saya berdiri ada, rumah saya jelas, pesantrenya saya jelas. Tapi gak kesayang adunya. Diambil sama orang lain. Dan nuntutnya juga gak kira-kira. Misalkan ada yang 10 juta, naruhnya mintanya 1,8 miliar. Nah kalau itu dilolosin, pihak yang 2.500 orang. Jadi uang yang pertama terkumpul sudah kembali? Ini dia pengembaliannya nih bang. Ini abang lihat. Ini ada yang naruh 12 juta. Ada yang naruh 10 juta. Oh pantasan tadi. Mungkin ada kali yang ketinggalan tadi 12 orang. Dari 12 orang itu, 2 orang udah dibayar. Udah pulang. Makanya kok bisa lolos juga tuh pengacaranya. Bingung juga. Jadi mungkin 10 orang lagi? 10 orang lagi. Nah 10 orang lagi itu, mau ketemu saya aja kagak. Bagaimana ceritanya? Padahal gak ada kita. Nipu-nipu tuh kagak ada. Nih udah beres semua. Lengkapnya ini 2.500 pemirsa ya. Bukan cerita kaleng-kaleng nih. Nih. Nah. Saya, Pak Hotman dan Pak Melani dan Pak Mirsa. Saya punya pesantren namanya Darul Quran. Ya. Cabangnya 52. Satu pesantren uang makannya 10 miliar. Setahun. 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 10 miliar. Itu belum rumah tahfiz. Rumah tahfiz itu rumah Quran. Di Indonesia 9.000. Ya. 1.500 diantaranya pake nama kami Darul Quran. Ya. Itu buat makannya aja kurang lebih 200 miliar rupiah. Ya. Saya jualan beras aja enggak. Mestinya kan saya bisa dong nitipikan asin. Ya apa ya? Ngapain gue nipu yang 10 juta? Oh maksudnya ngapain yang kecil gitu? Apa gak sekalian yang gede aja kalau emang mau nipu? Ya kalau emang mau nipu begitu. Ini mah narasinya adalah ayo orang kecil kalau ngumpul. Ini jadi punya sesuatu yang gede. Ya. Gitu loh. Kalau orang kecil ini ngumpul nih. Ini bakal bisa beli perusahaan yang triliunan. Itu. Nah dulu saya masih muda. Gak tau ilmu tentang keuangan, saham dan lain-lain. Belum konsultasi ke Kopijoni juga. Kita main embat aja di Twitter. Ayolah kita jajal nih daripada ngomong-ngomong doang. Patungan aja lah. Ya dikenai gitu. Nah ternyata belum tempat selesai. OJK kemudian ngasih tau cara anda salah. Karena kalau ngumpulin duit 300 orang, anda kena pasal. Nah sedangkan yang saya kumpulin 2.900. Dan saya nurut. Nurut of website di takedown. Kemudian kita urus peralihan-peralihan itu bang. Sampai sekarang keluarlah aset manajemen syariah. Nah tapi. Sebelum ini akan dijawab pada saat selah break ya. Tapi dengan begini kan sebetulnya ini kan. Yang terusak, yang tercemar kan nama baik. Sedangkan membangun nama baik itu kan bukan setahun dua tahun bener ya Tatiya. Nah saya emang positif aja dengan cara begini. Kita harus tancap gas. Artinya Tati? Saya emang gak mau mundur malah dengan begini. Masih terus? Ya kita tancap gas aja. Kita mau beli Real Madrid kalian. Oke. Baik. Nanti kita masih akan ngobrol. Masih ada pertanyaan-pertanyaan yang seputar. Ustadz juga yang mungkin bisa harus dikualifikasi ya. Supaya kita bisa mendengar dari dua belah pihak juga. Jangan kemana-mana pemirsa. Saat lagi kami akan kembali. Tabdiot Man Paris. Masih kembali lagi di Hotman Paris Show. Obrolan kita masih panas nih pemirsa. Masih banyak sekali yang kita masih pengen. Klarifikasi dan diluruskan sama Pak Ustadz. Kasusnya sampai saat ini. Tadi kan sempat bilang bahwa. 2014 udah mulai. Dan sekarang bergejolak lagi. Naik lagi ke permukaan gitu. Viral lagi. Sampai mana sebetulnya kalau proses hukumnya Tati? Sekarang tinggal upaya gugatan perdata Bang Hotman, Bang Mel. Itu sekarang udah jalan di pengadilan negeri kota Tanggarang lagi. Yang kedua. Dengan materi kurang lebih sosok. Dan sangat kecil kasusnya. Oh gitu Bang? Cuma 12 orang. Totalnya cuma 200 juta lebih. Gak nyampe Bang. Iya. Ditampai gugatan materinya cuma 200 juta. Gugatan materinya dibawa 200. Kira-kira begitu. Kenapa gak didamaikan aja Pak kalau cuma segini? Nah makanya berarti kan kan ada sesuatu Bang. Ada yang emang pengen terus menerus. Yusuf Mansur ini masalah. Banyak masalah. Kenapa Pak? Bapak terlalu populer. Seperti saya, musuh saya banyak Pak. Asyik. Ya. Seperti saya, musuh saya banyak. Ada aja gitu ya Bang. Ya. Ada aja gitu ya. Ada aja. Kalau Bapak musuhnya banyak Pak. Ya gini. Saya kan juga punya salah banyak. Ya. Saya punya kekurangan banyak. Ya mungkin dengan cara ini Allah juga ngingetin saya kan. Untuk hati-hati ke depan. Itu aja sih. Saya sih lebih kepada konstruksi hukum dan legal standingnya. Ya. Begitu ini clear gak ada apa-apa ya sudah. Ya kita jalani. Nah ini gugatan perdata ini pertama kali sidang nanti tanggal 6 Januari. Ya. Dan kita gak lari. Siap. Siap datang juga ya? Iya. Dan bukan sosok yang menakutkan juga Pak. Oke. Ya kecuali kita emang bener nipu kan. Melakuin kesalahan. Iya. Sekarang kemampuan untuk bisnis dan segala macamnya juga semakin berkembang ya Tat? Iya kita punya pabrik air dari 2007 dengan izin. Oh 130 karyawan gak pernah telat bayar. Gaji segala macam. Ya. Kita punya juga usaha-usaha yang lain dengan karyawan yang alhamdulillah lah. Ya. Dan pajak juga beres. Ini saya ngomong terbuka. Ya. Ngomong terbuka nih sama orang pajak. Kalau emang gak ada masalah pajak ya datang aja. Iya. Kita beresin. Saya ikut tes amnesti kemarin. Di Januari juga kita mau ikut lagi yang kedua. Iya. Artinya saya ini Ustadz. Kalau ketika berbisnisnya kita tunjukin lah. Tapi bila ada yang salah. Ya namanya kok Ustadz. Ya sama-sama belajar ayo. Mana yang salahnya kita sama-sama bener ya. Jadi sekarang volume perputaran bisnis Bapak udah berapa miliar nih sekarang ini? Boleh tau gak kira-kira? Perputarannya? Iya. Iya. Bilannya, turnover-nya berapa miliar? Cukup lah untuk membiayai pesantren. Cukup untuk membiayai rumah-rumah Tafis. Iya. Banyak lah. Gitu. Boleh tau gak apa? Satu triliun atau berapa gitu? Wow. Kayaknya di Kopijoni ngobrolnya. Maksud saya apa-apa Ustadz sekarang? Ustadz terkaya di Indonesia atau bagaimana? Ya bukan. Doanya adalah yang paling banyak manfaatnya. Iya. 9 ribu rumah Tafis itu bang gratis. Makan, minum, sekolah, nginep. Semua gratis. Daerah mana itu Pak? Di mana-mana. Itu kita sampai ke Jepang, sampai ke Nigeria, sampai ke Sudan, Somalia. Kita kemarin saya baru visit ke Mesir, ada 6 rumah Tafis kami di sana. Tad, ini boleh diklarifikasi, mohon maaf ya Tad ya. Ada pendapatan, nanti Ustadz boleh luruskan. Kenapa seperti itu? Ada pendapat yang mengatakan bahwa cerawanya Ustadz ini isinya selalu meminta jamaah, konon kabarnya untuk bersedekah. Tapi dengan cara quote-unquote agak sedikit pushy atau memaksa. Nah ini pendapat di masyarakat ini sebenarnya seperti apa yang sebetulnya Pak? Baik sebelum saya jawab itu Bang, boleh gak saya ngomumin ke pemirsa? Bila ada pemirsa yang merasa duitnya belum saya pulangin. Dia jangan kemana-mana deh, lapornya ke Kopi Juni aja. Asik kan saya ngomong kan? Ternyata ngumpul ketemu di situ. Nah ngomong di situ, ntar abang yang ngomong ke saya. Kalau saya emang kagak bayar laporin aja. Tapi syaratnya bener dong loh, jangan ngaku-ngaku doang. Kalau ngaku-ngaku doang gimana ceritanya? Kayak yang kedua nih, Bab Sedekah. Saya ini dulu bosan jadi orang miskin. Bosan jadi orang miskin? Bosan jadi orang susah. Bosan jadi orang susah? Enggak enak banget jadi orang miskin. Enggak enak banget jadi orang miskin, kayaknya semua deh. Iya bener lah. Orang juga, lo gimana lo? Diam aja dari tadi. Beba, kebelah dikasih seturuh nanya nih. Nanya apa? Abis ini, abis ini boleh, abis ini boleh, abis ini boleh nanya. Ya silahkan. Bosan jadi orang susah. Apa hubungannya tadi, silahkan. Saya kemudian dikenalkanlah dengan ilmu sedekah. Ilmu sedekah? Iya dari Malaysia dagang es di terminal tuh. Sampai kemudian saya bisa beli salah satu klub bola di Eropa. Bapak beli klub bola di Eropa? Iya bang. Yang mana tuh? Polondi iya bang, tempat Egy main bola bang. Egy Maulana Fikri. Egy Sujana bukan ya? Terus-terus? Egy pemain bola Indonesia tuh yang main di Polandia. Itu Lesia Gdansk. Iya. Nah kita sama dia. Oke. Sama kecil tapi dulu di media Eropa ditulisnya adalah Indonesia apa? Hello European. Iya. We are coming gitu. Oke. Jadi saya pikir kan penonton bola kita banyak. Yang fans Liverpool banyak. Fans kemudian Real Madrid, Manchester United, Manchester City banyak. Tapi kenapa lu cuma jadi penonton doang? Hmm. Sedangkan Lebron aja cuma satu pemain NBA basket bisa punya dua setengah persen saham di Liverpool. Hmm. Nah waktu itu kita pukul bang gitu supaya kita kemudian masuk menjadi pemilik. Hmm. Saya merindukan bang suatu saat nanti kita menjadi pemenang Piala Eropa. Hmm. Kan bingung kan? Kita Indonesia tapi kok Piala Eropa kita yang menang? Iya karena semua stadionnya milik orang Indonesia. Oke jadi terus Bapak beli kelab bola terus? Ya beli kelab bola. Apa yang terjadi? Ya. Buat kemudian kita membawa anak-anak muda Indonesia melantai di sepak bola di Eropa. Dan suka nggak suka sekarang udah berhasil. Udah ada banyak yang kemudian main Witan nyusul salah satunya dan karpetnya udah terbuka. Bapak yang bawa? Iya sebagai bagian lah bukan saya pribadi lah ada coach indera disana ada dusan. Akhirnya bisnis Bapak berhasil gimana caranya akhirnya? Nah tadi tuh. Dari miskin terus? Iya jadi ketika saya dagang es nih tahun 99 saya turun naik keluar bis, naik bis. Dagang es ya? Es. Kemudian saya belajar tuh menyedekahkan 5 dari 70 kantong plastik. Eh ternyata bawa duitnya malah 55 ribu. Ketika saya hitung-hitung bener juga nih. 60 kantong, 70 kantong 30 ribu. 5 kantong kali 10 kan balasan perpuluhan kalau di Kristen tuh perpuluhan. Ya kan perpuluhan kan? Nah kalau kita kasih 5 sedangkan 5 itu harganya 500 perak berarti 2.500. Nanti Allah balas 10 air lipat 25 ribu. 25 ribu tambah 60 kantongnya sisa yang gue bawa 55. Hari kedua bang saya sedekahin sama termos-termosnya. Jadilah kemudian gerobak. Begitu gerobak saya sedekahin lagi. Kemudian saya kerja sama PBB waktu itu sama United Nations yang WHO. Dibayar 50 ribu per hari tahun itu. Saya mikir gila ini ilmu sedekah ya. Akhirnya saya pencet terus. Jepak, babak, babak, saya injek terus. Sampai kemudian akhirnya dibukalah riski sama Allah. Nah saya kalau ngeliat orang-orang susah tuh. Saya suka kayak maksa gitu loh. Kayak lampu merah. Lampu merah itu kan kalau gak dipaksa berhenti lu celaka. Gue lagi seneng jalan kok gak bisa. Ini lampu merah lu harus berhenti. Eh lagi enak-enak menikmati pemandangan lampu hijau. Lu harus jalan. Ini pemaksaan nih saya lagi enak nih lampu merah. Gak bisa lampunya udah hijau. Nah kita kan juga gurunya bukan guru renang. Kalau saya guru renang ya gue paksa renang lah. Ya kan? Kalau gue guru senam gue paksa senam. Gue guru masak gue paksa masak. Nah gue lagi ngajar sedekah. Ya gue paksa sedekah lah. Nah disini yang rancunya orang. Orang menuduh saya memakan duit sedekah. Padahal dari dulu saya gak pernah makan duit bang. Dari dulu saya makannya nasi. Jadi duit sedekah itu bapak kemanain? Itu terserah panitia. Kan diundang nih sama panitia. Saya hajar nih ngomong sedekah. Bang, 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 bang. Dan saya udah tantangin terbuka. Termasuk hari ini saya tantangin. Eh Anda ada panitia nih dari tahun 1999 sampai tahun 2021 yang pernah ngundang saya. Bila ada satu saya masang tarif. Dua saya bawa duit Anda. Tiga sedekahnya saya gondol. Langsung lapor ke Kopijoni kalau bener saya langsung berhenti jadi Ustadz. Berhenti dah gue ngajar. Ngapain sih kita bawa duit orang. Kira-kira begitu. Artinya ini terbuka loh. Ini layar kaca loh. Oke jadi Ustadz sekaligus juga membenarkan bahwa memang Ustadz dalam apa namanya berbagi syariah ya. Sorry berbagi khotbahnya memang sering quote unquote memaksa. Karena Ustadz merasakan dulu dari susah berkat bersedekah terangkat gitu segala sesuatu. Jadi kan maksanya bukan nyopotin loh bang. Jadi kekayaan bapak itu akhirnya sumbernya dari apa? Jadi bisnisnya itu dari mana? Iya bisnis asli. Kita ada bisnis food, ada beverage, ada hotel, ada travel. Sumbernya dari mana dulu duitnya? Ya sumber halal lah. Jatah halangnya dari mana? Ya kayak Wirda putri saya. Dia jualan kosmetik. Anak sekecil aja transaksinya udah lumayan. Saya dari situ ada. Ada aja bang. Orang kalau ahli sedekah bang. Kalau dia rajin ngeluarin duit buat orang lain. Percaya ya mohon saya. Itu ada aja rizkinya. Kita buka pitu-pitu berkaitan. Eh cuma digoncengin naik motor doang dapet duit. Gapercaya lah. Saya banyak sedekah sama orang kita. Berarti boleh tanya gak? Boleh. Berarti kalau misalnya kita bersedekah itu tidak harus dengan nominal ya? Yes. Seberapa besar gitu? Iya senyuman sedekah. Menyapa orang sedekah. Udah dapet lebih tuh berarti? Iya lebih. Mantap dong. Iya dong bener. Senyum aja kita berbuat baik aja sebenarnya udah sedekah ya tadi ya. Iya. Tat mohon maaf lagi. Iya saya maaf ya. Gue agak enak nih mau Ustadz. Sekalian biasanya kita itu ketemu dalam kondisi suasana yang nikmat gitu ya. Ini nikmat ini. Ini nikmat yang berbeda. Oh ini bisa dekat sama abang kita. Iya Ustadz juga mungkin bisa klarifikasi ya. Ada artikel yang bilang. Kalau Ustadz dulunya saat muda yang ini pernah keluar masuk penjara. Apakah berita ini benar atau salah? Bukan cuma benar udah saya tulis. Jadi buku pertama yang saya tulis itu di dalam penjara. Berarti betul ya tadi ya? Iya tapi kita emang orang jaman dulu. Kita orang jaman dulu. Kita di penjara itu karena pasang badan belain orang. Saya merangk... Rantem. Kita orang bertahui sih kalau udah cerita ada masalah. Udah gue yang maju. Gitu. Saya emang gak pernah merasa merendah. Gak pernah merasa hina. Karena pernah masuk penjara? Iya. Malah di penjara itulah saya belajar nuli. Kemudian saya ngapal Quran juga di penjara. Iya. Jadi penjara itu bukan sesuatu yang jelek. Bagus. Dan gak lama juga itu tahun 98 sama 99. Sekali apa berapa kali? Dua kali. Dua kali memang udah diakui sama Ustadz. Nah udah saya tulis kok. Kisahnya malah udah disinetronin di Mahakasi. Oh. Juga sama MNC Group. Kalau gitu... Papa Ustadz sama saya kita mirip-mirip kita sama-sama. Masa? Sama-sama berprestasi. Berprestasi? Iya. Bang pokoknya saya banyak kesalahan ya Bang. Iya benar. Ditunggu. Gak apa-apa. Saya gak pernah baper juga kok. Artinya masyarakat kalau emang mau jewer-jewer saya ya please gak apa-apa. Seneng kok. Lihat aja saya gak pernah ngamuk-ngamuk. Oke dari pihaknya Ustadz sendiri. Keinginannya sebenarnya apa? Tadi kan Abang udah sampaikan. Udah kalau kasus begini tadi menurut Abang kenapa gak didamain aja? Ya kan Bang? Karena memang yang sekarang ini kan cuma satu kasus. Saya liat gugatan perdataannya sangat jumlah udwiknya kecil banget. Dibandingkan dengan proyek yang cukup gede begini. Ya kok. Udah udah dipulangin pula gitu loh. Cuma di bawah 200 juta gitu loh. Tapi tadi Ustadz bilang katanya mau gaspol terus. Jadi Ustadz pengennya kalau memungkinkan damai atau memang udah lanjutin aja supaya ketahuan kebenarannya siapa. Gimana tak? Iya jadi ini kan persidangan juga kita harus hormati. Belum terjadi 6 Januari kan. Gimana-gimana saya minta doa. Pokoknya yang penting bila ada hak orang yang memang belum saya selesaikan. Insya Allah benar-benar Allah kasih saya umur panjang bisa menyelesaikan itu semua. Dan saya bisa jadi Ustadz yang benar dan lempeng gitu. Biar gimana pokoknya saya banyak salahnya lah. Kita manusia banyak kekurangan ya Tatiya. Benar-benar. Tetap terbuka untuk diingatkan. Ustadz bilang DJ wear asal caranya yang sopan dan sesuai. Gak apa-apa gak sopan juga. Oh gak apa-apa gak? Gak apa-apa biarin. Biasa ya Tatiya. Terima aja. Sehat ya. Sehat. Semoga selalu bisa memperlukan hal yang baik dalam semamanya. Makasih. Aku dalam kehidupan pribadinya ya. Pemirsa jangan kemana-mana. Abis ini masih ada sesuatu yang seru lagi juga ya. Apa dan siapa. Selamat lagi Tatiya. Baik pemirsa kembali lagi di Hotman Paris Show. Kalau tadi kita sudah mendapatkan penjelasan dari pihak terlapor ya. Kebetulan Pak Ustadz masih bersama dengan kami di sini. Kenapa? Karena saat ini kami juga kedatangan perwakilan dari pihak pelapor. Wow. Pengguga juga. Ya ini kesempatan yang benar-benar langka ya. Biasanya kita berusaha untuk memediasi. Gak semuanya pihak mau. Tapi Pak Ustadz memutuskan harusnya kan udah saya goodbye nih. Saya akan stay di sini ya. Jadi sekarang sudah ada pihak dari seberang yang tentunya sedang berselisih saat ini. Yaitu pihak selaku pengacara dari para pelapor. Sambung sama-sama ini dia Bang Ikhwan. Langsung aja Bang Hotman. Silahkan. Pak Ikhwan. Lu itu berani-berani gugat Pak Ustadz. Nyalimu di mana sih? Kenapa lu gugat dia? Beliau. Lihat beliau coba. Nah gitu. Gitu dong. Nah coba. Emang dasar gugatannya apa? Dasar gugatan berdasarkan bukti maupun keterangan yang kami terima dari klien kami. Ya. Memang kebetulan klien kami ini dari berbagai daerah. Ya. Memang selama ini untuk kontak Ustadz itu sangat sulit sekali. Ya. Jadi lost kontak. Ya. Dari semenjak 2013. Intinya apa? Anda mewakili kerugian apa? Kerugian yang kita. Pertamanya kan kita bedah dulu nih Bang. Langsung tulis poin aja. Apa? Kerugian kalian mau apa? Kerugian material maupun imaterial. Materialnya dulu? Materialnya itu bermacam-macam. Karena ada 12 atau 13. Ya coba poinnya aja. Kan di gugat tadi itu saya lihat ada uang keluar? Ada. Apa? Uang apa? Uang ikut program patungan usaha. Yang usaha yang mana? Yang bangun? Hotel. Hotel. Ya hotel. Setor berapa? Setor ada yang 10 juta, ada yang 12 juta, ada yang 12 juta dia ngambil 4 sertifikat. Oke. Terus katanya sebagian besar sudah dikembalikan? Ini dia bukti-buktinya. Tadi Pak Ustadz tadi mengatakan sudah pada dikembalikan. Apa kalian belum dikembalikan uangnya? Dari sebagian besar belum. Dari sebagian besar yang kita ajukan belum. Dan sebagian besar yang disini Pak. Kalau yang total mau ini buktinya. Ustadz sendiri kan bilang. Jadi ada yang 5% yang belum istilahnya dikembalikan. Kalau yang kita wakilkan kita itu belum semua. Belum semua? Iya. Belum semua itu berapa? Kelupaan atau berapa? Ada 12, 13. Bahkan ada 16. Cuma yang kita masukkan kemarin itu baru 12. Ada yang 13 yang memang tidak memberikan kelasan ke kita. Oke lah ya kita bicara yang sudah gugak 12. Iya. Dari 12 dua udah dibayar itu. Dari segi jumlah saya lihat gak seberapa. Cuma total gugatan material cuma 170 juta. Berapa? Iya betul. 170 juta. Dari segi substansi untuk ibu kota itu gak seberapa. Apa itu gak bisa didamaikan? Ini kan dari daerah mbak. Dari daerah? Iya dari daerah-daerah. Karena duit segi itu kan istilahnya menurut mereka itu ya berharga gitu loh. Oke. Sebelumnya Kindra juga udah. Oke. Jadi itu memang uang yang dikeluarkan oleh kalianmu untuk pembangunan hotel dan apartemen untuk umroh. Umroh. Oke. Tadi Pak Ustadz bilang dari 12 ini 2 sudah dibayar. Iya Pak Ustadz ya? Iya sudah. Berarti Pak Ustadz mengakui 10 belum dibayar? Iya 10. Oke. 10 belum dibayar? Oke. Kalau berarti sudah hampir ditemui nih. Iya. Kalau misalnya 10 ini dikembalikan bagaimana? Ya gak apa-apa. Kita kan pinginnya ada pengembalian gitu loh. Emang selama ini tidak ada komunikasi untuk mengembalikan ini? Belum. Emang lost contact. Kemarin saya sudah apa? Nah kalau lost contact ini saya benar-benar bilang ke pemirsa. Gak mungkin saya lost contact. Oke. Sekarang agar berhasil kita harus mulai dengan sesama apa? Kelegoan. Kelegoan dulu. Salaman dulu pertama dulu. Salaman dulu. Di damai kan Gus Lora. Lora yang menamanya. Jadi gak apa-apa. Ini kan jumlahnya sedikit. 500. 500 berapa? 170 sekian. Plus janji yang dijanjikan oleh Ustadz itu bagi hasil. Ya ini kan proyeknya gak jadi. Ya ini kan kita pingin penjelasannya. Makanya kita waktu itu kita ajukan. Penjelasan itu selalu berulang-ulang Bang. Jadi yang dikasusin berulang-ulang. Penjelasan berulang-ulang. Makanya saya bilang. Ya kalau emang udah gak mau diselesaikan di rumah saya. Ya mau ke kepolisian pengadilan saya. Oke jadi sekarang katanya OJK justru kan mencabut izinnya Pak ya? Ya waktu dulu 2012 menyetop. Ya menyetop proyek. Tapi kemudian memberikan izin resmi. Izin resmi. Ya keluarlah aset manajemen sehari A. Oke dan terlepas dari situ. Intinya saya mau pulangin. Nah ini mau pulangin. Kalau gue gata dimaterial kan oke lah itu kita tau lah itu kan. Itu kan sebenarnya itu kan. Tidak termasuk kerugian sebenarnya kan. Kita hanya bicara material dululah kalau mau berdamai kan. Ngerti gak pas? Ya. Ya jadi beliau udah sepakat untuk mengembalikan kerugian material. Ya. Bagaimana pos? Dan biasanya saya ngelebihin Bang. Semua ini kita lebihin. Enggak ada yang kita gak lebihin. Ini saya ngomong di TV terbuka. Ya. Kalau saya bohong beresiko banget. Ya. 2.500 ini kurang lebih selalu saya lebihin dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka nanya ini uang apa om preknya gagal. Hmm. Nah ini mah kerohiman dari saya. Hmm. Minta maaf dari saya. Rata-rata 10%. Ya. Tapi kalau udah gak masuk akal. Ya saya juga gak mau dong. Mendingan perang. Benar. Nanti kalau emang gak mau nih. Nuntutnya misalkan ada uang kerahiman. Ada denda. Ada bunga dan lain sebagainya. Ayo kita perang aja dulu. Gitu. Benar. Tapi kan nih sekali lagi nih bahasa membumi ya. Bukan bahasa legal formal atau legal standing. Nah saya mudah-mudahan dengan adanya di pengadilan negeri. Ya hakim lah yang menamaikan. Nah hari ini saya ada di Bang Hotman. Saya pastikan bahwa tidak ada satu rupiah pun dari 10 orang yang menggugat saya. Kecuali saya akan kembalikan dananya dan saya lebihkan. Yang penting wajar. Bahkan ada di antara mereka yang saya bilang anak ini jadi anak saya. Sampai saya S1 kan di Mesir. Tanpa biaya sama sekali. Jangan sampai ada indikasi ada pihak-pihak yang menginginkan ini masalah teruk. Gimana Pak Pengacara? Pak Pengacara nampaknya apa bisa memberikan respon? Itu masih di satu segmen lagi ya. Pak Pengacara tahan dulu ya. Seperti apa Pak Ustadz sudah memberikan ya. Tadi akan dibayar bahkan ada biaya kerahiman ya akan dilebihkan. Ya 10% dia bilang ada itikat baik intinya. Tapi dari Pak Pengacara nanti seperti apa? Saat lagi tetap di Hotman Paris Show. Langsung Pemirsa silahkan. Pak Pengacara responnya dengan itikat baik dari Pak Ustadz yang sudah disampaikan. Dari awal kita memang ingin ada bukan cari bela-belaan. Siapun nggak berpihak ke siapapun. Jadi yang saya cari itu memang islah. Demai. Itu yang lebih mulia. Dikanding islahnya saya berupaya hukum di pengadilan. Kalau memang Ustadz islahnya merespon seperti itu. Kita kan harus berbicara dengan prinsipal dulu kan. Jadi nggak hanya saya sepihak. Mudah-mudahan ada hikmah dari kedua belah pihak. Jadi kita memang nggak ada ngotot-ngototan. Memang kemarin lost kontak makanya kita upaya hukum untuk kita ajukan perbuatan ini ada ikar janji gitu. Tapi lost kontak ini bener saya garis bawain Bang. Nggak mungkin lost kontak. Saya Ustadz yang nggak pakai sekretaris, nggak pakai ajudan, nggak pakai pengawal, nggak pakai kemudian asisten. Nggak ada. Nah jadi kalau ada sesuatu di handphone saya pasti ada istri. Kalau begitu sebagai bukti etikat baik. Ya. Ambil handphone-mu sekarang. Ngapain? Ambil handphone-mu sekarang. Coba ngapain Bang ambil handphone-nya. Nggak ada. Nggak ada. Mana handphone-mu sekarang? Ayo. Oke. Ngapain Bang Watman? Oke. Oke ambil handphone-mu sekarang. Ngapain Bang? Siap-siap. Hah? Nomor handphone Pak Ustadz berapa? Catat sekarang. Oh siap. Oke. Oke. Menjembatanis. Berapa? Biar nanti komunikasi langsung. Ya intinya saya gitu. Islah ingin nyebabkan. Silahkan. Nggak ada islahnya. Silahkan. Catat. Boleh. Jadi tidak ada lagi nanti lost contact ya. Mudah-mudahan sudah bisa turun langsung. Ya soalnya kebanyakan yang islahnya ikut program patungan Ustadz itu ada di berbagai daerah Bang. Jadi untuk komunikasi pun mereka susah. Ya. Itu loh. Kalau mereka yang susah kan bukan kita. Berapa tuh? Sudah itu. Sudah. Sudah. Oke nomor pribadi itu tat ya. Pribadi. Oke. Langsung diangkat terima Ustadz ya. Kalau sampai nanti hilang lagi tanya. Produser. Jadi begini. Kita kan sama-sama pengacara. Iya Bang. Kita kan sama-sama pengacara. Surah gugatan itu kan. Gerugian itu kan ada dua jenis. Gerugian material. Gerugian imaterial. Ya. Pada dasarnya kan. Yang inti pokoknya itu kan hanya kerugian material. Kalau kerugian imaterial itu kan hanya buatan kita kan. Kerugian imaterial itu kan gara-gara gue capek. Pikiran gue jadi stres. Keluar kota juga Bang. Iya itu sebenarnya itu kan. Tapi kan yang jadi pokok utama kan imaterialnya. Artinya. Kalau kerugian kita material kembali. Itu sebenarnya sudah menang. Pada dasarnya. Sudah selesailah kasus gitu kan. Ganti rugi sebenarnya. Berapa duit lu gak kembalikan. Pak Ustadz udah setuju gitu loh. Pahalanya itu ada. Baik. Baik tapi mudah-mudahan melalui acara Hotman Paris Show. Kita alhamdulillah puji Tuhan. Kita siapa tahu. Kita gak tahu ujungnya. Tapi kita sudah menemukan dua orang yang mungkin ya. Sedang berselisih mudah-mudahan ada jalan keluar terbaru. Eh satu lagi. Apa Bang? Satu lagi. Coba Pak Ustadz sering-sering buka Instagram saya tiap pagi. Kenapa sih Bang? Coba. Masa kalian gak tahu? Suka ada ceramah-ceramah Bang? Hampir tiap pagi puluhan Kiai kirim sama saya adalah ceramah-ceramah. Ceramah-ceramah yang bagus. Ceramah-ceramah yang bersifat selama. Suka diposting sama Abang. Serius. Hampir tiap pagi. Iya. Hampir tiap pagi. Aku ingat yang tadi yang beberapa hari yang lalu tuh percuma katanya. Lo itu. Aku lupa ya. Ada Kiai. Eh katanya gini. Percuma. Hidup setiap hari ngomongin agama segala macam. Kalau istri kamu sendiri kau tidak hormati katanya. Itu Kiai tuh. Langsung gue scroll out tuh. Kebetulan ada musuh gue yang istrinya. Ya gue tau. Gue tau ya. Langsung gue post. Kebetulan ini. Langsung. Sharing hal-hal yang baik siapa tahu. Itu kan kita gak pernah tahu. Gue dikritik. Postingan Abang bermanfaat. Jangankan pesan-pesan yang baik tak diposting. Kemarin Maryam Bellina itu bikin TikTok antorils ya. Itu aja di repost sama Abang luar biasa. Mantan Pak Ustadz. Mantan. Baik Pak Mirta terakhir. Ini dong harapan terbesar. Pak Ustadz dan juga dari pihak teman-teman yang lain. Ya dari saya justru terima kasih. Kalau ada hak orang yang belum saya kembalikan. Dan kelihatan mas saya. Daripada saya keburu meninggal saya belum. Ya Allah jangan sampai. Ya kan. Jadi mudah-mudahan ada kesempatan yang diberikan oleh Pak Ehua. Yang dipenjembatani. Biar bisa sekirap beres. Apakah selesainya di luar pengadilan. Atau selesainya di dalam pengadilan. Saya yang ikut aja. Pak Ewan. Gimana Pak? Ya kalau harapan kami. Kalau tadi Ustadz udah mengakui sendiri kan. Ya. Nanti kalau misalkan untuk masalah imaterial. Kita mesyawarkan dulu. Ya. Kalau memang nanti decklock. Kita lanjut nanti di. Tapi ini masih dibuktikan ya Bang. Kan sepuluh penggugat ini kan masih harus dibuktikan juga. Bener. Bahwa bener ada setoran uangnya gitu kan. Iya tentu. Kan masih harus dibuktikan juga. Ya bener. Artinya kan dari dua belas ini dua ternyata sudah. Itu baru kekauan loh. Belum penelusuran. Karena Pak Ustadz pun gak ingat kan yang sepuluh ini. Ya. Ya. Semoga ada jalan keluar yang terbaik untuk kedua belah pihak. Dan buat saya Bang. Kelir Bang. Hidup itu perjuangan Bang. Bukan pelarian. Oh perjuangan bukan pelarian. Mantap. Mari kita seluruh. Terima kasih Bang Iwan. Makasih ya. Makasih ya.